Dan rumah Tuhan terbuka untuk semuanya, terbuka sebagaimana lagu untuk melayani Tuhan. Izinkan saya mau menyanyikan sebuah lagu, kalau enggak salah ini lagunya teman-teman Kristen. Tapi saya suka lagu itu Pak Lukas, boleh enggak? Boleh. Hidup ini adalah kesempatan. Iya, shalom bagi kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, kira-nya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kira-nya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, itu Zemayani Yashin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kira-nya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana pemimpin pondok pesantren Sunan Kalijaga. Mereka datang ke gereja bersama keluarga dan di sana mereka mengucapkan selamat Natal. Dan juga tidak hanya itu, dia memberikan edukasi kepada kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan untuk bisa tetap menjaga kerukunan beragama. Dan juga mereka menyanyikan lagu pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Dan ini merupakan suatu bentuk toleransi yang cukup indah. Dan mari kita simak videonya yang berikut ini. Selamat malam semuanya. Betapa indahnya malam hari ini adalah malam yang penuh dengan sukacita. Perkenankan saya pribadi, beserta perwakilan maupun keluarga besar, pondok pesantren Sunan Kalijaga, mengaturkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Tahun ini adalah tahun-tahun politik. Maka dalam suasana Natal ini, saya menyerukan rumah Tuhan harus kembali kepada apa yang semestinya. Tidak hanya diklaim milik satu orang, tapi untuk semuanya. Tidak memihak kepada satu paslon, tapi mengayomi semuanya. Di negeri lain, dulu umat beragama penuh, sekarang mulai sepi. Saya ada kabar Pak Lukas, teman-teman di Belanda itu kalau melihat orang Natalan di Indonesia, ngumun. Heran, di Indonesia masih banyak orang yang merayakan. Di sana mulai berkurang. Kenapa? Ketika agama tidak lagi menjadi solusi. Maka melalui seruan Natal ini, apapun pilihan Anda, ayo tetap bersama. Dan rumah Tuhan terbuka untuk semuanya. Terbuka sebagaimana lagu untuk melayani Tuhan. Izinkan saya mau menyanyikan sebuah lagu. Kalau tidak salah, ini lagunya teman-teman Kristen. Tapi saya suka lagu itu Pak Lukas. Boleh enggak? Boleh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, baiklah hidupku. Selagi aku masih kuat. Tepuk tangan buat semuanya. Semoga seluruh umat Kristiani menjadi berkat untuk Indonesia. Menebarkan salam, membumikan Pancasila di bumi yang berbineka tunggal ika. Berbeda enggak apa-apa. Beda pilihan enggak masalah. Rumah Tuhan terbuka untuk semuanya. Maturun, maturun, salam, salam, salam. Maturun ya, Tuhan berkati semua. Ya. Makasih ya. Makasih Tuhan berkati. Makasih. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh pemimpin pondok pesantren Sunan Kalijaga ya. Dimana dia mewakili pondok pesantren tersebut. Dan dia menyampaikan beberapa edukasi untuk kita untuk tetap menjaga kerukunan beragama. Karena itu sungguh indah ketika kita saling menghargai, saling menghormati. Tidak seperti yang viral di beberapa waktu yang lalu ada public figure ya. Dimana mereka itu sangat kepo sekali tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan bahkan kalau kita lihat artis Syahrini sendiri yang cukup popularitasnya luar biasa di Indonesia. Tapi itu pun mengkritik tentang ketuhanan Yesus. Dan dia juga mengajak supaya orang Kristen itu mempertanyakan kembali gagasan tentang ketuhanan Yesus. Dan juga beberapa artis lainnya ya yang begitu luar biasa merendahkan Tuhan Yesus. Mereka suka mengkritik tentang ajaran kekristenan, teologi kekristenan. Saya kurang tahu apa untungnya, apa ruginya ketika mereka selalu kepo dan mengkritik tentang ajaran kekristenan. Dan juga ada beberapa oknum ustadz yang memang mereka itu suka mengkritik tentang ayat-ayat Alkitab ya. Seperti ustadz Kainama lah khususnya yang sudah mualaf dari kekristenan sampai dia melakukan pembodohan publik yang dimana dia mengaku pernah sekolah di Israel dan lain sebagainya. Ketika dimintai tentang bukti bahwa dia pernah sekolah dan dimintai beijasanya, dia tidak pernah bisa buktikan dan dia tidak pernah menampakkan atau memperlihatkan bentuk ijasanya yang dimana dia pernah mengatakan dia pernah sekolah di Israel. Dan itulah contoh-contoh para ustadz, oknum-oknum ustadz teman-temannya yang suka mengkritik Alkitab. Bahkan mereka itu hampir tiap hari. Donditan, Yonatan Nandar, dan juga Minahim Ali, dan juga oknum-oknum ustadz lainnya yang mereka tidak berterima tentang ketuhanan Yesus. Nah, menurut saya ya, kalau memang kalian tidak terima tentang teologi Kristen, tentang Yesus sebagai Tuhan, itu tidak masalah, itu tidak masalah bagi orang Kristen. Orang Kristen itu tidak memaksa harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu hanya pilihan hati saja. Orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat itu karena bunyi Alkitab dan itu bunyi firman Allah yang ditulis oleh para nabi dan para rasul kepada kita sampai saat ini. Itulah sebabnya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau misalnya kalian tidak percaya tentang hal itu, ya tidak masalah. Silakan imani apa yang tertulis, apa yang tercatat di dalam kitabmu sendiri. Itu sudah cukup tanpa mengganggu agama lain, tanpa mengkritik agama lain. Nah, imanilah apa yang tertulis dalam kitabmu dan amalkanlah itu. Karena itu menurut kalian itu banyak pahalanya ketika kalian mengamalkan apa yang tercatat dalam kitab kalian. Daripada kalian itu mengkritik agama lain, menghujat Tuhan Yesus, merendahkan Tuhan Yesus, itu justru membuat kalian berdosa dan membuat kalian justru berdosta karena kebenaran dalam Alkitab itu tidak sesuai dengan apa yang kalian katakan tentang Alkitab. Dan biarlah tugas kita sebagai orang Kristen ya, menjawab semua tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan dan terlebih-lebih apa yang disampaikan oleh pemimpin pondok pesantren tadi bahwa kita harus mengutamakan atau mengedepankan tentang toleransi bagaimana kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Karena gereja itu adalah terbuka untuk semua. Siapapun yang masuk ke dalamnya silakan saja tidak masalah. Selagi tujuannya dan motivasinya itu baik untuk datang ke gereja. Itu saja yang saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati.